Intro Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Kembali lagi bertemu bersama saya, Kak Ambar, sebagai tentor geografi kalian. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal PHB yang sudah tersedia pada fitur tes pintar dan kalian bisa mengerjakan soal-soal ini pada aplikasi Aku Pintar. Oh iya Sobat Pintar, apabila ada penjelasan yang belum kalian mengerti ataupun belum kalian pahami, kalian boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang konsep geografi. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Konsep yang menyatakan bahwa daerah pedesaan berfungsi sebagai pemasok bahan pangan utama bagi kota-kota di sekitarnya adalah konsep Nah oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai atau belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama ya. Jadi pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang konsep geografi. Di mana Sobat Pintar masih ingat nggak ada berapa konsep geografi? Nah ada 10 konsep dalam geografi ya. Supaya kalian lebih mudah dalam mengingatnya, Kakak ada rumus pintarnya nih, yaitu Jaket Jaket Mo Polo Aksi Ke Dia Iket Nah, Ja ini untuk konsep jarak. Sobat Pintar, untuk konsep jarak ini dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan juga jarak relatif. Untuk jarak absolut biasanya ditandai dengan satuan panjang, misalnya saja seperti kilometer ataupun meter dan lain sebagainya. Lalu untuk konsep jarak relatif, nah ini biasanya ditandai dengan adanya satuan waktu, seperti menit ataupun jam. Nah, untuk berikutnya yaitu ket, disini singkatan dari keterjangkauan. Terjangkauan Atau bisa juga disebut dengan aksesibilitas. Ini berkaitan dengan suatu kemudahan sarana-prasarana atau akses ke suatu wilayah. Lalu disini ada Mo. Mo ini adalah morfologi, Sobat Pintar. Morfologi ini biasanya dikaitkan dengan suatu bentukan fenomena alam, baik itu dari tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi, dan juga dari tenaga eksogen ataupun tenaga dari luar bumi. Nah, ini untuk Po. Po disini adalah singkatan dari pola. Atau bisa juga disebut dari bentukan suatu wilayah, misalnya saja seperti bentuk pemukiman yang berada di sepanjang jalan raya, atau bentuk pemukiman yang berada di sepanjang sungai. Nah, berikutnya disini Lo. Lo ini adalah singkatan dari lokasi. Lokasi ini dibagi juga menjadi dua, seperti konsep jarak. Untuk konsep lokasi dibagi menjadi lokasi absolut, atau biasa juga disebut dengan lokasi mutlak, ini biasanya dikaitkan dengan letak astronomi suatu wilayah, Sobat Pintar. Lalu berikutnya yang kedua adalah lokasi relatif, biasanya dikaitkan dengan letak geografis suatu wilayah. Nah, disini berikutnya singkatannya adalah aksi, atau aglomerasi. Bisa juga disebut dengan pemusatan atau pengelompokan, misalnya saja seperti pemusatan wilayah industri, atau selain itu daerah selam area, seperti itu Sobat Pintar. Dan disini ada ke, ke ini adalah kegunaan. Atau bisa juga disebut dengan nilai guna, biasanya dikaitkan dengan manfaat suatu wilayah. Nah, disini ada dia, dia itu kepanjangan dari diferensiasi, diferensiasi area, atau perbedaan suatu wilayah. Nah, Sobat Pintar, sudah kita ketahui bahwa setiap wilayah itu memiliki ciri khas, atau karakteristik masing-masing. Nah, ini dibahas pada konsep diferensiasi area. Dan I disini adalah interaksi, interaksi, dan juga interdependensi. Interdependensi. Nah, di mana interaksi dan interdependensi ini merupakan hubungan timbal balik, atau ketergantungan dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya saja seperti wilayah desa, memiliki ketergantungan dengan wilayah kota. Wilayah desa menjadi pemasok bahan pangan bagi wilayah kota, sedangkan wilayah kota menjadi pemasok teknologi untuk wilayah desa. Nah, disini yang terakhir adalah ket, atau keterkaitan keruangan. Jadi, keterkaitan keruangan ini merupakan keterkaitan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pada soal kali ini yang ditanyakan adalah daerah pedesaan yang berfungsi sebagai pemasok bahan pangan. Sebagai pemasok bahan pangan utama bagi kota-kota di sekitarnya. Nah, disini ada keterkaitannya dengan konsep interaksi dan interdependensi. Jadi, jawaban pada soal kali ini adalah D, interaksi dan interdependensi. Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang aspek geografi. Silahkan kalian coba kerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Perhatikan gejala-gejala geosfer berikut. Aspek geosfer sosial ditunjukkan nomor Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai atau belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama. Sobat Pintar masih ingat nggak? Aspek geografi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aspek fisik. Yang kedua adalah aspek non-fisik atau biasa juga disebut dengan aspek sosial. Untuk pengertiannya, disini kakak catatin ya, untuk aspek fisik. Aspek fisik ini biasanya dikaitkan dengan suatu fenomena alam seperti topologi atau bentuk suatu wilayah, batas suatu wilayah, dan seperti abiotik, tanah, air, udara, dan biotik. Biotik ini biasanya dikaitkan dengan persebaran suatu flora, fauna pada wilayah tertentu. Nah, berikutnya yang kedua adalah aspek non-fisik atau biasa juga disebut dengan aspek sosial. Aspek sosial. Jadi, untuk aspek sosial ini biasanya dikaitkan dengan manusia seperti fenomena yang terjadi di geosfer yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, ataupun politik. Nah, pada soal kali ini yang ditanyakan adalah aspek geosfer sosial. Jadi, kita fokusin pada aspek sosialnya yang memiliki keterkaitan dengan manusia. Untuk gejala yang pertama, terjadinya bencana alam. Nah, terjadinya bencana alam ini kan terjadi secara alami. Berarti ini termasuk aspek fisik. Lalu, untuk yang kedua, di mana merupakan perubahan cuaca dan iklim. Ini juga terjadi secara alami. Termasuk ke abiotik ya. Berarti ini fisik juga nih, Sobat Tintar. Lalu, yang ketiga adalah persebaran pemukiman. Nah, ini nih. Memiliki keterkaitan dengan suatu masyarakat atau penduduk. Berarti ini termasuk ke dalam aspek sosial. Di sini sosial. Lalu, yang keempat adalah terjadinya urbanisasi. Masih ingat, Sobat Tintar, apa itu urbanisasi? Ya, urbanisasi itu merupakan pertindahan suatu penduduk dari desa ke kota. Jadi, urbanisasi di sini ini ada keterkaitannya dengan suatu masyarakat atau penduduk ya. Termasuk ke aspek sosial. Oke. Lalu, untuk yang kelima, di sini adalah perkembangan jumlah penduduk. Nah, sudah jelas ya, di sini ada kata penduduk. Berarti adalah aspek sosialnya. Jadi, yang benar kira-kira yang mana, Sobat Tintar? Nomor tiga, empat, dan lima pada opsi Opsi E Oke. Jadi, pada soal kali ini yang tepat adalah opsi E Tiga, empat, dan lima Sobat Tintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang prinsip geografi. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Zona Selatan Jawa Barat memiliki morfologi berbukit-bukit dengan lereng yang terjal sehingga sangat berpotensi sebagai daerah rawan longsor. Prinsip geografi untuk memahami fenomena tersebut adalah Nah, oke nih Sobat Pintar bagaimana? Sudah selesai atau belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama. Pada soal kali ini kita membahas tentang prinsip geografi. Prinsip geografi itu dibagi menjadi 4 Sobat Pintar. Sobat Pintar masih ingat nggak apa saja kira-kira? Nah, supaya kalian lebih mudah dalam mengingatnya di sini ada rumus pintar yaitu Disitude atau singkatan dari Dis itu untuk distribusi Distribusi atau biasa juga disebut dengan persebaran. Lalu I di sini adalah Interrelasi Interrelasi atau hubungan keterkaitan Nah, di mana D di sini adalah Deskripsi Deskripsi atau merupakan penjelasan secara rinci biasanya ditandai dengan adanya gambar grafik tabel ataupun adanya suatu kalimat di mana di situ dijelaskan secara rinci ya Sobat Pintar Lalu di sini yang terakhir adalah K atau Korologi Jadi, kalian bakalan lebih mudah mengingatnya di sini ada Disitude Jadi, distribusi Interrelasi Deskripsi dan juga Korologi Nah, langsung saja ya kita lihat pada soal Kira-kira ini membahas tentang prinsip yang mana nih Di sini dinyatakan zona selatan Jawa Barat memiliki morfologi yang berbukit-bukit Nah, poin pentingnya ada di sini nih Sobat Pintar Lalu dengan adanya lereng yang terjal sehingga sangat berpotensi sebagai daerah rawan longsor Kira-kira yang mana Kalau untuk jawaban A prinsip morfologi ini tidak termasuk ya karena morfologi itu masuk ke dalam konsep geografi Nah, jadi jawabannya antara B, C, D dan juga E Dimana di sini ada keterkaitan antara wilayah Jawa Barat yang memiliki morfologi berbukit-bukit sehingga menyebabkan atau memiliki potensi untuk rawan longsor Nah, yang paling cocok adalah prinsip interrelasi Jawabannya B Jadi, pada soal kali ini tentang prinsip geografi untuk memahami fenomena tersebut adalah B, prinsip interrelasi Sobat Pintar kali ini kita akan membahas negara yang berbatasan darat dengan wilayah Indonesia Kira-kira mana saja sih? Silahkan kalian coba kerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang Indonesia mempunyai perbatasan baik daratan maupun lautan dengan negara tetangga sekitar Negara dengan batasan secara langsung dengan Indonesia adalah Nah, oke nih Sobat Pintar bagaimana? Kalian sudah selesaikan dalam mengerjakan? Kalau sudah selesai yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama Jadi ada tiga negara yang berbatasan darat secara langsung dengan wilayah Indonesia Kira-kira mana saja sih? Nah, untuk sebelah utara sebelah utara di mana di sini terdapat suatu pulau nah ini adalah bagian dari negara Indonesia dan ini adalah bagian dari negara Malaysia dan ini merupakan bagian dari negara Brunei Darussalam Brunei Darussalam jadi pada mantan yang berbatas di wilayah Indonesia ada negara Malaysia lalu kita lihat sebelah timur pada wilayah timur terdapat nah ini terdapat suatu pulau kira-kira wilayah apa ini Sobat Pintar? ya benar sekali ya wilayah Papua nah wilayah Papua disini merupakan bagian dari Indonesia dan disini bagian dari Papua Mugini ada satu lagi nih yang berbatas wilayah daratan di Indonesia letaknya di paling selatan bentar sebentar negara ini dulunya pernah menjadi satu dengan milayah Indonesia namanya dulu adalah timur-timur tetapi setelah memisahkan diri namanya menjadi timur-leste di wilayah Indonesia berarti Malaysia Mugini dan juga timur-leste kira-kira bagaimana ya terdapat pada poin B ya Sobat Pintar nah jadi pada soal negara dengan batas daratan secara langsung dengan Indonesia adalah Malaysia Pop Timur-leste Sobat Pintar kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang letak geostrategis Indonesia silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Di bidang transportasi keuntungan letak geostrategis Indonesia ditunjukkan oleh nomor Nah oke Sobat Pintar bagaimana sudah selesai belum mengerjakannya kalau sudah selesai yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama pada soal kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang letak geostrategis Indonesia dimana memiliki keterkaitan letaknya terhadap posisi yang berada di antara dua benua dan juga dua samudera dimana dua benua ini adalah benua Asia dan juga benua Australia dan dua samudera ini adalah samudera Pasifik dan juga samudera India jadi letak negara Indonesia ini yang berada pada posisi silang dari dua benua dan dua samudera memiliki beberapa keuntungan pada soal kali ini yang ditanyakan adalah keuntungannya dalam bidang transportasi nah dari pernyataan pernyataan ini kira-kira mana ya jawaban yang benar yuk langsung saja kita bahas dalam bidang transportasi untuk pernyataan yang pertama jalur ekspor dan impor yang luas bukan ya sobat pintar lalu yang kedua yang kedua adalah kaya akan hasil laut ini juga bukan dan yang ketiga menjadi lalu lintas internasional ini nih yang ada keterkaitannya dengan transportasi yang keempat kaya akan sumber daya alam ini juga bukan yang kelima menjadi jalur transit internasional nah ini juga yang keenam mendapat dampak perkembangan teknologi transportasi dari negara Majuna ini juga keuntungannya jadi opsi yang paling benar adalah 356 terdapat pada opsi D nah jadi pada soal kali ini di bidang transportasi keuntungan letak geostrategis Indonesia ditunjukkan oleh nomor opsi yang paling tepat adalah D 3 5 dan 6 Sobat Pintar sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya kali ini kita akan membahas zona laut menurut kedalamannya yuk saksikan video berikut ini yang pertama adalah zona litoral zona ini merupakan batas antara pasang surut dan juga pasang naik air laut ketika terjadi air surut maka wilayah daratan dapat terlihat sementara ketika terjadi air naik maka wilayah daratan tidak dapat terlihat dikarenakan wilayah tersebut terisi oleh air laut yang kedua adalah zona neritik zona ini memiliki kedalaman antara 0 hingga 200 meter di bawah perumpaan laut zona ini kaya akan organisme karena masih dapat ditembus oleh sinar matahari terunggu karang dan juga rumput laut hidup dengan baik pada wilayah ini selain itu berbagai ikan banyak juga kita jumpai pada zona neritik ini yang ketiga adalah zona batial dimana zona ini memiliki kedalaman antara 200 hingga 2000 meter di bawah permukaan laut pada zona ini sinar matahari mulai meredup sehingga hanya ada beberapa tumbuhan yang dapat hidup pada zona ini jadi tidak sebanyak organisme yang terdapat pada zona neritik yang keempat adalah zona abisal dimana zona ini memiliki kendalaman lebih dari 2000 meter di bawah permukaan laut suhu perairan pada zona ini sangat rendah sehingga hanya ada beberapa organisme yang mampu beradaptasi dengan baik ketiadaan cahaya matahari membuat beberapa organisme memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya yang unik nah sobat pintar contoh dari wilayah zona abisal ini adalah palu mariana kalian bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut perihal palu mariana pada konten after school di channel youtube aku pintar nah sobat pintar jadi itu tadi penjelasan mengenai zona laut menurut kedalamannya yuk kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya sobat pintar kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang alur laut kepulauan indonesia silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang indonesia wajib menyediakan jalur khusus bagi pelayaran internasional yang disebut alur laut kepulauan indonesia yang termasuk dalam alki 2 yaitu nah oke ini sobat pintar bagaimana kalian sudah selesaikan mengerjakannya kalau kalian sudah selesai langsung saja kita bahas bersama-sama pada soal kali ini yang dibahas adalah tentang alur laut kepulauan indonesia dimana alki ini merupakan suatu hak lintas hak lintas alur laut kepulauan indonesia ya sobat pintar jadi ini didasarkan atas konvensi konvensi hukum laut internasional yang menghubungkan yang menghubungkan antara dua wilayah lautan bebas yaitu samudera pasifik dan juga samudera india internasional oke jadi dalam jalur alur laut kepulauan indonesia itu dibagi menjadi tiga nih sobat pintar ada alki 1 2 dan 3 sedangkan pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang alur laut kepulauan indonesia yang 2 yang kedua dimana alurnya merupakan yang pertama adalah laut sulawesi sulawesi dan berikutnya adalah selat makasar makasar berikutnya adalah laut flores dan selat lombok nah kira-kira terdapat pada opsi mana nih sobat pintar laut sulawesi selat makasar dan laut flores terdapat pada opsi D jadi pada soal berikut yang termasuk dalam alki 2 yaitu D laut sulawesi laut makasar laut flores dan selat lombok yuk langsung saja ya kita lanjut pada soal berikutnya sobat pintar kali ini kita akan membahas soal tentang pusat pertumbuhan atau pembangunan wilayah silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang kota di Sumatera yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan atau pembangunan utama di Indonesia adalah nah oke ini sobat pintar gimana? sudah selesai atau belum? yuk kita diskusikan bersama-sama ya jadi pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang pusat pertumbuhan atau pembangunan yang terdapat di wilayah Sumatera oke jadi yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan pusat pertumbuhan atau pembangunan ini merupakan wilayah sentral dimana wilayah sentral ini adalah wilayah yang mampu menarik daerah-daerah lainnya untuk pemerataan pembangunan sobat pintar jadi disini di Indonesia wilayah pembangunannya wilayah pembangunan dibagi menjadi beberapa wilayah dan untuk pusatnya disini untuk wilayah pembangunan yang pertama berpusat di wilayah medan untuk pembangunan wilayah yang kedua disini adalah pekan baru tekan baru wilayah pembangunan ketiga terletak di Palembang Palembang lalu wilayah pembangunan yang keempat terletak di Jakarta Jakarta wilayah pembangunan yang kelima terdapat di Pontianak wilayah pembangunan yang keenam terdapat di Surabaya wilayah pembangunan ketujuh terdapat di Balikpapan Balikpapan dan juga Samarinda nih Sobat Pintar Samarinda nah untuk wilayah pembangunan ke delapan dimana pusatnya adalah Makassar Makassar lalu untuk wilayah pembangunan ke sembilan dimana pusatnya adalah Menado dan wilayah pembangunan ke sepuluh pusatnya adalah di Kota Sorong nah pada soal kali ini yang dikatakan adalah Sumatera yang dijadikan sebagai pusat pembangunan atau pembangunan utama nah disini utama ya jadi terdapat pada wilayah pembangunan satu yaitu Medan nah soal kali ini wilayah utama di Sumatera yang menjadi pusat pertumbuhan dan pembangunan yang paling tepat adalah opsi C yaitu Medan Sobat Pintar kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang pusat pertumbuhan wilayah silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang Jabotabek dan Gerbang Kertosusila adalah pusat pertumbuhan yang berskala nah Sobat Pintar bagaimana sudah selesaikan kalian mengerjakannya kalau kalian sudah selesai mengerjakannya yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama pada soal kali ini yang ditanyakan adalah pusat pertumbuhan dengan skala nah ada Jabotabek dan Gerbang Kertosusila oke jadi berdasarkan skalanya pusat pertumbuhan itu dibagi menjadi skala nasional kalau untuk skala nasional ini contohnya seperti pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia Medan Medan Pekanbaru lalu Palimbang Jakarta dan lain sebagainya ya Sobat Pintar lalu kalau untuk skala regional skala yang kedua adalah skala regional jadi ini misalnya saja seperti pusat-pusat pertumbuhan yang berada pada beberapa wilayah yang saling berdekatan contohnya seperti Jabotabek Jabotabek atau Jakarta Bogor Tangerang dan Bekasi lalu berikutnya disini ada Segitiga Sijori atau singkatan dari Singapura Johor dan juga Riau lalu disini ada Bepunjur atau kepanjangan dari Bogor Puncak dan juga Cianjur nah berikutnya disini ada untuk wilayah Jawa Timur Gerbang Kertosusila atau singkatan dari Gresik Bangkalan Bangkalan lalu berikutnya adalah Mojokerto Surabaya Sidoarjo dan juga Lamongan nah jadi sudah pasti ya Sobat Pintar untuk Jabotabek dan Gerbang Kertosusila disini masuk ke dalam skala regional nah pada soal kali ini opsi yang tepat adalah A skala regional Sobat Pintar kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang wilayah nah silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang daerah A mempunyai keseragaman dalam bidang kegiatan bercocok tanam daerah A tersebut daerah pertanian hal tersebut merupakan contoh nah oke nih Sobat Pintar bagaimana sudah selesai kan kalian mengerjakannya kalau sudah selesai yuk langsung saja ya kita diskusikan bersama-sama jadi pada soal kali ini yang ditanyakan termasuk contoh wilayah apa gitu ya jadi berdasarkan tipenya wilayah itu dibagi menjadi dua untuk yang pertama adalah homogenitas homogenitas atau berdasarkan keseragamannya ini bisa juga disebut disebut dengan wilayah formal formal region oke selain itu bisa juga disebut dengan uniform region nah ini dicirikan dengan memiliki kesamaan baik itu misalnya seperti kesamaan iklim lalu selain itu vegetasi bentuk lahan atau pun kriteria sosial kriteria sosial seperti suku gitu ya sebab pintar lalu untuk yang kedua disini adalah heterogenitas atau biasa juga disebut dengan wilayah fungsional jadi ini berdasarkan suatu adanya kegiatan kegiatan yang saling berhubungan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya biasanya dicirikan dengan adanya arus transportasi transportasi dan juga komunikasi ini sebab pintar dan komunikasi hingga akhirnya dari kedua hal ini dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah jadi untuk soal pada daerah A mempunyai keseragaman nah poin pentingnya disini ada pada keseragaman dalam wilayah kegiatan bercocok tanam dalam bidang bercocok tanam ini sobat pintar jadi disini masuk ke dalam homogenitas atau nama lainnya adalah wilayah formal jadi dari daerah A tersebut daerah pertanian hal tersebut merupakan contoh opsi yang paling tepat C wilayah formal nah sobat pintar jadi itu tadi beberapa pembahasan soal-soal PHB pada fitur tes pintar semoga kalian dapat memahami dengan baik penjelasan tadi dan semoga bermanfaat untuk kalian jangan lupa saksikan terus video AP live pada aplikasi aku pintar dan jangan lupa juga untuk like komen dan subscribe channel youtube aku pintar juga aktifin notifikasinya supaya kalian mendapat update video terbaru dari kami belajar pintar bersama aku pintar sampai jumpa belajar pintar bersama aku pintar download sekarang selamat menikmati